presentasinya. Oh iya, sebelum kita mulai untuk kamera dan suara tolong di mute ya. Pak Vicky bisa di mute kameranya? Jadi nanti kita fokus ke presentasi ya. Baik. Sebelumnya mohon siapkan alat tulis, kemudian segelas air mineral, kenapa nanti untuk sesi praktek kita. Dan cari tempat duduk yang nyaman, supaya bisa enjoy menikmati trainingnya. Sebentar, ini ada yang masuk. Selamat datang Bu Saili di training kita pagi ini. Alhamdulillah. Baik. Suara saya terdengar ya, semuanya. Baik. Kita mulai. Sebelumnya siapkan alat tulis dan juga segelas air mineral, mungkin sudah disiapkan terlebih dahulu. Siapkan segelas air mineral, nanti kita ada sesi prakteknya. Saya tunggu 5 menit ya. Begituluh. Siapkan segelas air mineral. Saya tunggu 5 menit ya. Terima kasih. Sudah bisa masuk ya. Ahlan wasahlan Bu Irda. Kita ini menyiapkan dulu alat tulis dan juga segelas air mineral. Air putih ya, disiapkan dulu. Nanti kita ada sesi praktek, jadi kita menyiapkan air putih dulu. Saya tunggu 5 menit, silakan diambil dulu air putihnya. Sudah ya, sudah menyiapkan air mineral. Ya, Bu Irda bisa menyiapkan air putihnya. Sudah, oke. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai. Bismillah. Oke, save ini. Sekarang berubah nama menjadi Logos Village. Jadi sebelumnya adalah namanya Logos Institute, sekarang namanya berubah jadi Logos Village. Logos Village itu apa? Yaitu sebuah platform pembelajaran untuk keilmuan save. Kemudian, kami juga membuat sebuah platform yaitu Arohma Institute. Nantinya akan menjangkau untuk kaum muda yang ingin belajar ilmu save. Baik, selamat datang Bapak-Ibu di Training Save Spiritual Emotional Freedom Technique. Pra-training Save for Healing Class ya. Perkenalkan, saya Sofia Maharani. Saya trainer untuk Save for Healing. Nah, Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, apakah tujuan Bapak-Ibu mengikuti pelatihan ini? Mungkin tujuannya ada yang ingin belajar atau ingin supaya bisa menerapi atau ingin supaya bisa sembuh dari sakitnya atau ingin bisa pulih dari traumanya. Insya Allah, kita ke depan selama satu setengah jam ya. Satu setengah jam ke depan, insya Allah akan mempelajari ini semua. Baik, sebelum kita belajar tentang cara terapinya, kita lebih ada baiknya, kita mengetahui dulu nih sejarah singkat tentang save. Nah, apa itu save? Jadi, save itu awal mulanya adalah ilmu akupuntur ya. Pertama, awal mulanya itu ada penelitiannya ditemukan sebuah sesosok ya, sesosok mayat ya yang berasal dari S. Glacier. Kemudian dilihat ada tato di situ, di tubuh mayat itu. Ternyata itu adalah tato titik-titik akupuntur. Nah, tato titik-titik akupuntur itu ternyata adalah ilmu untuk penyembuhan atau pengobatan. Kemudian di Cina sendiri ternyata pengobatan untuk akupuntur ini sudah dijalankan. Dan akupuntur dan akupressure ini merupakan penggunaan sistem energi tubuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik dengan cara menancapkan jarum ke titik-titik meridian energi. Jadi, di tubuh kita ini ada titik-titik meridian energi. Nah, akupuntur itu ada berapa titik? Banyak, Bapak-Ibu. Ternyata ada 361 titik. Nah, save itu menggunakan 18 saja, 18 titik kunci sepanjang 12 jalur meridian energi tubuh kita. Kemudian, ini adalah ilmu sebelum adanya save, yaitu ilmu tentang siropratik dan apeliat kinesiologi. Apa itu? Itu ilmu tentang bagaimana mendeteksi penyakit dengan menyentuh beberapa bagian otot tubuh. Jadi, sebelum save itu digunakan, ini ada seorang dokter, dia menemukan bahwa cara mendeteksi penyakit itu dengan cara menyentuh beberapa bagian otot. Dan otot-otot yang disentuh ternyata lemah itu membuktikan bahwa terdapat penyakit di dalam tubuhnya. Nah, misalnya kalau otot-perut disentuh ternyata itu sakit, rasa sakit, berarti ada sakit di bagian perut. Nah, seperti itu diagnosa dari ilmu siropratik dan apeliat kinesiologi. Nah, kemudian ini adalah ilmu tentang energi psikologi. Jadi, save ini adalah ilmunya itu, basicnya, dasarnya itu adalah ilmu energi psikologi, yaitu ilmu psikologi yang berhubungan dengan energi. Energi psikologi itu apa? Yaitu menerapkan sistem energi tubuh untuk mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi, bagaimana energi dalam tubuh kita? Ini kan kita terdiri dari energi ya. Nah, tubuh kita terdiri dari energi. Ternyata energi kita apabila ada yang tidak sinkron atau tidak sesuai dengan seharusnya berjalan, nah itu bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Bagaimana mempengaruhi perasaan dan pikiran perilaku kita? Kita misalnya emosi, mudah emosi ya. Kemudian, itu emosi yang terjadi itu bisa nanti berubah menjadi sakit fisik. Nah, itu nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian, nah ini adalah kakeknya ilmu save. Kakeknya ilmu save. Jadi, ini namanya TFT ya. Ini pertama kali sebelum save ditemukan, dokter Roger Kalahan ini mencoba ke pasiennya, ke kliennya bernama Mary. Dia baru belajar tentang akupuntur. Kemudian, dia coba dengan cara mengetuk, mengetuk bagian bawah mata pasiennya. Nah, setelah diketuk, bagian bawah mata pasiennya itu, pasiennya itu menderita intense aquophobia atau takut air. Jadi, dia takut air yang banyak ya. Jadi, dia bisa nggak mandi atau merasa ketakutan. Dia nggak bisa berenang juga ke kolam yang banyak airnya gitu. Pokoknya, takut sama yang namanya air. Bayangkan kalau takut sama air, berarti dia bisa nggak mandi tuh ya. Nah, jadi itu sangat mengganggu aktivitasnya. Kemudian, si Mary ini dilakukan terapi ketuk ya di bawah matanya. Akhirnya, Alhamdulillahnya, si Mary itu sembuh. Si Mary sembuh. Kemudian, si Mary-nya akhirnya dia nggak merasakan keluhan fisik lagi. Dia akhirnya bisa menyentuh air dan tidak takut sama air. Tapi, harga pelatihan TFT ini mahal, Bapak-Ibu. Seharga 100 juta rupiah. Kalau di dolar itu 10 ribu dolar gitu. Nah, akhirnya muridnya yang bernama Dary Craig, ini penemu EFT, Emotional Freedom Technique ini. EFT ini. Dia bukan seorang psikolog, bukan seorang dokter, tapi dia seorang insinyur yang belajar dengan tadi, dokter Roger Kalahan tadi. dan dia juga belajar NLP. Kemudian, menghabiskan sekitar 1 miliar rupiah untuk belajar TFT dan NLP. Dan dia menerapkan teknik ini lebih sederhana. Kalau teknik TFT tadi masih belum terstruktur, dia masih berantakan ya, titik-titik akupunturnya. Sedangkan teknik EFT ini sudah terstruktur. Jadi, nanti dia dari atas kepala sampai bagian bawah dada, itu semuanya struktur. Nah, terus dia sudah dicoba untuk banyak pasien. Pada awalnya, si Gary Craig ini menerapi para veteran perang. Para veteran perang Vietnam yang menderita post-traumatic stress disorder. Apa itu? Yaitu penyakit yang dia trauma terhadap peristiwa tertentu. Nah, dia ketakutan kalau dia mendengar sesuatu dari peristiwa tertentu yang pernah dia alami. Misalnya, dia mendengar suara seperti petasan, dia merasa itu seperti bom. Terus suara misalnya dia mendengar suara misalnya apa ya, tadi petasan seperti bom ya, bagi dia perasaannya itu seperti di tempat perang gitu ya. Jadi, itu yang namanya post-traumatic stress disorder. Atau misalnya dia pernah menderita, pernah kecelakaan misalnya. Terus kemudian dia setiap mau nyebrang itu melihat mobil yang dari kejauhan, dia merasa seperti mau nabrak dia. Nah, itu menderita PTSD. Nah, jadi dia trauma terhadap suatu peristiwa yang pernah membuat dia merasa trauma gitu ya. Nah, hasilnya gimana? Akhirnya 20 orang yang diterapi itu bebas dari gangguan trauma ini. Nah, terus Gary Craig juga melakukan terapi keliling Amerika secara gratis untuk mengajarkan EFT. Setelah itu dia membuat pelatihan EFT-nya. Saya simak dulu videonya tentang EFT itu apa. Sebentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kalau emosi itu dikendang terlalu lama, dia akan menyebabkan penakit visi. And I think that's why we give results where nothing else we go. It's possible, clear, emotional issues that it's even a level that physical healing is all. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridian. If they're not flowing well, the body itself does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridian, tapping on them with a handkerchief, it tends to balance things out, and people that would have intense emotional issues, it was just fate. That's never happened in a minute. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, the physical pain starts to subside as well. Immediately, I could control my pain level. I cannot think of one thing that did not work on a migraine. My mind was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood to go. Jadi banyak penyakit yang bisa sembuh dengan teknik EFT. Sebelumnya pakai jarum ya, ketik-ketik aku puntur itu diaktifkan memakai jarum. Tapi ini memakai jari. ini adalah seorang bapak yang jatuh terduguk kemudian patah tulang belakangnya dia telah dioperasi tapi dia masih merasakan nyeri yang sangat hebat di bagian tulang belakangnya saya selesai yang berbeda saya selesai yang mana saya dioperasi saya dioperasi saya dioperasi yang terjadi yang lebih kisah dan saya mengapas itu berada di mana saya bisa menganggap saya memahas saya terlalu kebiasaan seluruh bulan kecil TFT kekirakan saya dari belakang saya berada di belakang yang saya kebalas yang saya lakukan saya tidak pernah berlaku saya berada di belakang setelah melakukan KPFT, dia bisa bergerak dengan lancar dan nyarinya sudah tidak ada ini adalah penelitian tentang perubahan sel-sel darah kita, ternyata sel darah kita berubah sesuai dengan emosi yang kita rasakan ini darah yang sakit, dia menggumpal, darah yang normal, dia sehat, dia lancar kemudian yang darah yang gumpal diterapiasi dan kembali terlihat lancar ya pergerakannya sebaiknya, imposed pekerja serta ya terkini tertek, sekedarnya memakasabung bendog 75- malt統 jadi belum tiga, biar tanpa bodi, YEAH kita kumpulkan Extreme, menyentikan kalau kewaititian, saya tidak harus sesuai dengan mel parkonti benda Jadi kita akan belajar bagaimana energi di dalam tubuh kita itu akan menjadi ajaib, menjadi sehat, menjadi normal Kalau kita menggunakan secara positif, kita bisa menerapinya dengan metode SEP ini Cara profesional mengakui bahwa EFT itu sendiri sangat efektif, bahkan bisa menemukan ragun juga ya Imer- franchise, bahkan? Kami ingin saya mendangkan eFT adalah guru kemurusan yang membutuhkan Untuk memperkuatkan kemurusan yang orang kecil untuk membuat kotong untuk membabkan kemurusan yang ketika Imer-awak Då, saya tidak sehat bahwa saya ingin ketika, 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 ketika Sekali, kekRightan, kekpaikan kekupungan keuntayaan Dan não saya, saya ingin melatakan ke Principeatan Dan tidak saya tidak tidak tahu kamu bisa menurutu ini but what if I just suspended my disbelief? well the manual is a free download on our website because I wasn't able to know how to do it do you want more than that? EFT for peak performance jadi tidak hanya untuk penyembuhan saja ternyata EFT itu bisa untuk meningkatkan prestasi bagaimana caranya? yaitu menerapi orang-orang yang memiliki hambatan prestasi yang diterapi adalah bagaimana dia bisa emosinya lebih stabil kemudian dia bisa lebih positif itu cara menerapinya nah ini yang melakukannya adalah muridnya Gary Craig yang bernama Steve Wells Steve Wells ini gurunya Pak Faiz jadi Pak Faiz pernah belajar langsung dengan Steve Wells nah kemudian ini adalah SEF SEF itu apa? yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique Pak Faiz menambahkan yang namanya unsur S yaitu spiritual jadi sejarahnya Pak Faiz belajar dari mengikuti pelatihan EFT dari buku dan PCD secara online kemudian Pak Faiz memiliki ide untuk menambahkan unsur doa dan spiritualitas sebelum SEF ini berkembang 2006 itu melakukan bakti sosial ke pesantren dan juga lokasi bencana alam di Yogyakarta kemudian tahun 2007 mulai diadakan pelatihan-pelatihan SEF dan sudah menjangkau lebih dari 60 ribu alumni dan 1 juta orang di seluruh Indonesia di seluruh dunia dan Indonesia jadi SEF ini sudah berkembang sebenarnya di seluruh dunia sudah berkembang di Singapura, Malaysia, Hongkong bahkan sampai ke Saudi Arabia nah harga pelatihan SEF ini lebih terjangkau dari EFT ya dan keilmuannya menambahkan unsur doa dan spiritualitas jadi lebih efektif untuk proses penyambuhannya apakah doa dan spiritualitas bisa diteliti secara ilmiah? nah ternyata dokter Larry Dossi itu meneliti bahwa doa dan spiritualitas bisa diteliti secara ilmiah jadi dia awalnya adalah seorang dokter yang tidak percaya terhadap Tuhan sampai dia bertemu dengan pasiennya yang penyakit jantung dan dia pulih dengan lebih cepat akhirnya dia bertanya apa yang membuatnya pulih lebih cepat ternyata dia pasien itu berdoa sebelum dan sesudah operasi akhirnya pasien itu sembuh pemulihannya lebih cepat kemudian Larry Dossi melakukan penelitian apakah benar doa itu berpengaruh dia teliti bakteri, bakterinya yang satu didoakan dan yang satunya tidak ternyata didoakan berkembang lebih cepat sedangkan penelitian lainnya berhubungan dengan kelompok pasien pasien yang satu didoakan yang satunya tidak kemudian akhirnya yang didoakan sembuh lebih cepat nah itu adalah hasil penelitian dari dokter Larry Dossi kesimpulannya bahwa doa dan spiritualitas ternyata berperan penting dalam proses penyembuhan tahun 94 mata kuliah doa dan spiritualitas diajarkan ke 80 fakultas kedokteran di Amerika jadi sudah sejak tahun 94 nih doa dan spiritualitas ternyata diajarkan juga ke 80 fakultas kedokteran di Amerika kita lihat ya penelitiannya kita lihat sebentar saja videonya circuitnya sekarang xin selamat menikmati selamat menikmati untuk mendoakan bakteri kalau di Amerika kan adanya pendeta sama cenayang yang dianggap punya peran spiritualitas jadi yang didoakan ternyata dia resisten terhadap antibiotik dan berkembang lebih cepat jadi gak bisa dijelaskan apa itu ada peran penting apa yang faktor X ternyata itu adalah peran Tuhan terhadap proses penyembuhan terhadap 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 sehingga terhadap sedikit sehingga terhadap Jadi energi itu awalnya berasal dari teori elektromagnetik juga Jadi di sekitar kita ada pelombang elektromagnetik Ini penjelasan singkatnya ya Tentang doa dan spiritualitas ternyata ada penelitiannya Kemudian apa sains di balik set? Nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya Tubuh kita terdiri dari titik meridian energi Sistem energi tubuh dalam keilmuannya yang bernama energy psychology Di dalam safe itu kita menggunakan 18 titik meridian utama Dan 12 jalur utama energi meridian Kalau dalam ilmu metafisika itu kita terdiri dari Gelombang ya, gelombang apa? Yaitu ada alpha, beta, gamma, theta, dan meta Nah ini kalau di atas kepala kita ini Kalau kita berdoa dengan pusu ini gelombangnya namanya gelombang meta Nah kalau gelombang alpha ini masih berupa fisik di dalam tubuh kita Yang merah ini Kemudian ada gelombang beta ya Gelombang beta itu adalah gelombang yang di atasnya alpha dan seterusnya Itu hasil penelitian dari dokter William Tyler Nah safe ini ternyata pergi dari 15 teknik Jadi kalau selama ini banyak teknik terapi Ada hipnoterapi, ada NLP, ada meditasi, dan sebagainya Nah safe ini sudah lengkap Dia gabungan seluruh keilmuan yang ada Seluruh metode terapi yang ada Nah apa aja, ada NLP, Sedona Method, EMDR, Behavioral Therapy Nah bisa dilihat ya itu banyak sekali Kemudian yang digunakan ini adalah Yang tiga utama ini yang paling banyak digunakan dalam metode safe-nya Yaitu Energy Therapy, Powerful Prayer, dan Loving Kindness Therapy Apa itu ketiga metode ini Ya Energy Therapy itu Energy Psychology itu adalah Keilmuan yang secara ilmiah meneliti tentang Energy di dalam tubuh kita Bahwa di dalam tubuh kita terdapat Energy yang aktif Dan energy itu apabila dia positif Maka akan Tubuh kita tidak mudah untuk Terserang penyakit Tapi kalau Energy dalam tubuh kita negatif Kita Secara fisik akan mudah untuk terserang penyakit Itu dari Sisi fisik ya Sisi penyakit Selain itu apa Selain itu juga ada penelitian lain Kalau tubuh kita Kalau ini Berwarna merah Ini adalah saat Kondisi otak kita ini Gelombang otak kita ini Ya Kondisinya Kalau Emosi Atau Kurang positif Atau tidak positif Jadi saat kita Merasa marah Merasa Cemas Merasa takut Ini berwarna merah Kemudian Diterapi dengan Metode AFT Lama-lama Dia akan berubah menjadi Berwarna biru Apakah sifatnya Permanen Ya bisa Sifatnya Permanen Apabila Terapinya Benar-benar Prosesnya itu Diterapkan Jadi saat Diterapi itu Benar-benar Diterapi Terus bertahap Sampai dia benar-benar Kuli Sampai benar-benar Sembuh Kemudian Ini adalah Hasil penelitian Tentang darah Kenapa darah kita Yang tadi ya Di video itu Darah kita Kalau dilihat itu ada Kalau sakit itu Bentuknya Menggumpal ya Kalau dia Sehat Dia akan Terpisah Seperti ini Bagus Bentuknya Kemudian Ada lagi nih Saat darah kita Sedang sedih Ini bentuknya Seperti air mata Ya darah kita Saat sedang sedih Bentuknya Seperti air mata Saat sedang Jatuh cinta Nah ini Bentuknya Saling mendekat Sel darah kita Saat kita Sedang berdoa Ini ada Butiran-butiran Cahaya Di Sel Darah kita Jadi ternyata Sel darah kita Mengikuti Mengikuti Emosi kita Mengikuti Perilaku kita Nah Apa itu Powerful fire Powerful fire Adalah Bagaimana Cara berdoa Yang efektif Yang powerful Dengan cara Dengan cara Dengan cara Ada intensitas Yaitu Sungguh-sungguh Frekuensinya Terus-menerus Kita gak sekali Berdoa Tapi terus Dengan doa yang sama Atau bahkan Ditambah doa-doanya Kemudian Sensurity Yaitu Ketulusan Ketulusan Dalam Ketulusan Dalam Berdoa Ya Jadi Ada Intensity Terus-menerus Doanya Kemudian Tulus Dalam berdoa Atau ikhlas Dalam berdoa Benar-benar Tulus Tanpa mengharapkan Apapun Kemudian Dengan rasa cinta Bagaimana Kita berdoa Itu menghadirkan Perasaan Cinta Kepada Bagaimana Kita benar-benar Memohon Sebagai hamba Kita saat berdoa Kita benar-benar Menjadi hamba Yang tidak punya Apapun Dan menghadirkan Perasaan Cinta Terhadap Allah Perasaan Pengen Ketemu Allah Pengen Allah itu Dengar kita Itu Perasaan cinta Seperti itu Seorang hamba Terhadap Tuhannya Nah Bagaimana Cara menghadirkan Ketiga cara ini Kita Latihan Kita praktik Kita Latihan Terus-menerus Berdoanya Terus Dicoba Untuk Intensitasnya Lebih sering Kemudian Berdoanya Lebih tulus Kemudian Hadirkan Kasa cinta Nah itu Terus-menerus Jadi Ternyata Doa dan Spiritualitas Itu memiliki Efek yang Sangat besar Dalam Penyembuhan Dibandingkan Dengan Obat Dan Operasi Benar Nah peran doa Juga Ditemukan Di tahun 2000an Sekitar 2007 Sekitar 2007 Sampai 2010 Kalau tidak Masaru Emoto Ini Dia tentang Meneliti Tentang air Perubahan Air Bagaimana Ternyata Air Itu Bagaimana Ternyata Air Kalau didoakan Positif Dia akan terlihat Indah Terlihat Molekulnya Padat Dan Bentuknya Sangat Indah Tapi Kalau Dia didoakan Negatif Dia akan Berantakan Atau Terlihat Hancur Terlihat Tidak Teratur Seperti Ini Nah Kemudian Itu tentang Penelitian Tentang Doa Dan Spiritualitas Kemudian Apa ini Loving Kindness Kalau dari Bahasa Inggris Ini Artinya Adalah Kebaikan Hati Jadi Profesor Decher Keltner Ini Meneliti Tentang Peran Kebaikan Hati Dan Dampaknya Terhadap Diri Sendiri Maupun Kepada Orang Lain Jadi Inti Dari Ilmu Kebaikan Hati Adalah Bagaimana Kita Menebarkan Cinta Kebaikan Hati Kita Menolong Orang Kita Menyapa Orang Itu Dengan Tidak Hanya Dengan Kata Sapaan Tapi Benar-benar Dari Dalam Hati Kita Mengatakan Itu Tulus Kemudian Itu Energi Dari Kita Mengatakan Misalnya Ibu Cantik Hari Ini Ibu Sehat Hari Hari Ini Alhamdulillah Nah Itu Dengan Cara Yang Tulus Itu Bisa Dirasakan Oleh Orang Yang Menerima Tadi Tadi Kata 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 Kita Tadi Nah Selain Orang Itu Bisa Menerima Secara Positif Ternyata Kalau Kita Menyebutkan Atau Kita Menyebutkan Nama Orang Kita Menyapa Orang Ya Orang Itu Ternyata Sedang Banyak Masalah Kemudian Kita Menyapa Dia Kita Doakan Menyembuhkan Hatinya Menyembuhkan Hatinya Dan Sampai Bisa Menyembuhkan Fisiknya Yang Sakit Seperti Itu Jadi Kalau Kita Dalam Islam Kita Diajarkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Tapi Dengan Cara Kita Mengatakan Assalamualaikum Salam Sejahtera Dan Keselamatan Untukmu Itu Di dalam Hati Kita Mendoakan Juga Jadi Kita Sebutkan Assalamualaikum Tidak Segedar Assalamualaikum Assalamualaikum Enggak Tapi Dengan Cara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Cara Pelan Tapi Dalam Hati Kita Mendoakan Orang Tersebut Nah Itu Salah Satu Contoh Bagaimana Kebaikan Hati Terhadap Orang Lain Ilmu Kebaikan Hati Ini Prinsip Dasarnya Adalah Bahwa Ternyata Hati kita Berbicara Lebih keras Dibandingkan Dengan Tindakan Kita Misalnya Begini Misalnya Kalau saat Sholat Kita Suka Nanti Sholatnya Masih ada Waktu Misalkan Lorong Suka Harus Sholat Tepat Waktu Karena Allah Datang Pada Jam Itu Pada Set Itu Nanti Kalau Kita Menunda Nanti Kita akan tertunda seluruh aktivitasnya jadi, nah itu salah satu prinsip dasarnya, jadi hati kita mengatakan itu salah itu benar, nah itu namanya loving kindness ya, hati kita berbicara lebih keras dibandingkan dengan tindakan kita nah kemudian keunggulan safe, yaitu aman cepat, efektif ilmiah, kompatibel memberdayakan mudah, murah, dan universal universal itu bisa digunakan untuk seluruh agama dengan niatnya nanti misalnya ya Allah diganti dengan ya Tuhan, seperti itu kemudian manfaat safe ini apa manfaat safe ini untuk healing atau penyembuhan kemudian untuk meraih kebahagiaan, happiness meraih kesuksesan meraih menjadi manusia yang paripurna atau greatness nah kalau untuk sekarang kita belajar healing dulu nih di awal-awal kita belajar healing bagaimana kita menyembuhkan menyembuhkan diri kita bagaimana kita menghilangkan trauma-trauma kita pasti Bapak Ibu memiliki trauma tersendiri entah itu secara emosi maupun secara fisik ya nah nanti kita belajar nih disini di healing dulu setelah tahap healing selesai sudah lebih baik maka akan bisa kita memasuki tahap happiness tahap happiness ini dipelajari di pelatihan-pelatihan safe yang lainnya kemudian tahap sukses ini bagaimana kita mengoptimalkan potensi dalam diri kita dan selanjutnya greatness greatness ini bagaimana kita secara keseluruhan menjadi manusia yang holistik atau manusia yang paripurna manusia yang sukses mulia kalau bahasa di bahasa mudahnya adalah manusia yang sukses sukses mulia bagaimana proses terjadinya gangguan energi jadi gangguan energi itu terjadi kalau ada pemicunya apa aja misalnya kesal sama istri atau suami dimarahi oleh bos anak tidak mau belajar kemudian kalau lagi berkendara didahuri oleh pengendara lain ini kita bisa memicu emosi memicu emosi kemudian terjadi apa terjadi proses antara yaitu energi tubuh kita terganggu nah energi tubuh terganggu akhirnya dampaknya bisa marah bisa emosi kesal bisa sedih bisa kecewa gitu ya pokoknya emosi yang negatif gitu nah kita sekarang memasuki tahapan melakukan set oke siap-siap ya Bapak Ibu kita melakukan prakteknya nih bagaimana cara prakteknya jadi yang pertama itu adalah namanya set up yaitu niat kita niat dulu kita berdoa dulu apa yang dirasakan kemudian tune in tune in itu merasakan merasakan emosinya merasakan sakitnya merasakan traumanya kemudian setelah itu kita akan melakukan tapping ya atau proses save sendiri nah sebelum kita melakukan tapping atau save kita harus ada tiga langkah dulu nih yaitu menghindari energi toksin apa aja misalnya ada jam tangan ada handphone handphone jangan didekat kulit atau didekat tubuh dijauhkan dari kulit kita dari tubuh kita kemudian apa benda-benda elektronik lainnya kemudian sediakan air mineral ya tadi saya meminta bapak ibu untuk menyediakan air mineral itu gunanya nanti untuk supaya energi tubuh kita berjalan dengan lancar melalui air sebagai katalisatornya sebagai medianya bisa juga sebelum air itu diminum didoakan dulu al-fatihah seperti cara rukiah ya didoakan dulu al-fatihah itu jadi air itu sudah mengandung doa dan insyaallah akan lebih efektif untuk proses terapi kita nanti kemudian identifikasi rasa sakitnya gimana cara identifikasinya oke dengan cara lokasinya gimana kalau yang sakit fisik lokasinya dimana misalnya di kepala kepala bagian apa depan bagian belakang kanan kiri kemudian rasa sakitnya seperti apa misalnya sakitnya seperti berputar-putar kepalanya seperti ditekan ditusuk-tusuk gitu ya jadi kata-katanya pilih aja misalnya ditusuk-tusuk atau seperti ditekan seperti dihantam batu gitu ya kalau misalnya sakitnya seperti itu kemudian skala sakitnya nah skala sakit ini penting kita harus melihat misalnya kalau 0 itu tidak sama sekali 10 sangat sakit jadi kalau 0 tidak sama sekali sakit 10 sangat sakit misalnya sakit kita itu 5 ya ya antara tengah-tengah tidak terlalu sakit juga juga tidak sakit jadi tengah-tengah atau di atas 5 misalnya 7 8 berarti cukup sakit 9 10 itu sudah sangat sakit sekali kalau di bawah 5 berarti misalnya 4 3 itu sudah cukup reda penyakitnya kemudian 2 1 sampai 0 berarti sakitnya sudah tidak terasa lagi gitu nah ini kita akan melakukan save versi singkat di pra-training ini saya akan mengajarkan save versi singkat jadi save ada versi lengkapnya dan ada versi singkat nah kita belajar versi singkat bagaimana caranya pertama kita set up dulu ini kita menekan bagian dada kira-kira 15 derajat ya di dekat jantung ini agak ke atas sedikit itu ditekan itu adalah titik-titik source spot namanya itu titik source spot ini gunanya untuk kita melakukan niat niat atau doa sebelum melakukan tapping kita lakukan dulu ini ditekan sambil diputar berlawanan arah jarum jam jadi ditekan dan diputar putar berlawanan arah jarum jam ya ini ditekan dan diputar luar sisi luar di barisan kelingking ya ini di ketuk-ketuk seperti ini oke oke cukup paham ya jadi yang pertama di sini di dada ditekan sambil diputar berlawanan arah jarum jam kemudian di karate chop ini di apa namanya di ketuk-ketuk ya kemudian kita niat ya Allah walaupun saya merasakan apa misalnya jangan bilang ini sakit tapi saya merasakan kepala saya seperti kepala bagian mana nih misalnya bagian depan kepala bagian depan saya seperti dihantam batu terasa nyut-nyutan pakai bahasa sendiri yang mengartikan penyakitnya itu jangan bilang sakit ya kalau sakit itu kita seolah-olah itu mensuggestikan diri kita menderita gitu menderita sakit Pak Fais pernah bilang jangan mengatakan sakit tapi mengatakan saya sedang merasakan kepala saya bagian depan terasa nyut-nyutan atau misalnya saya sedang menderita kanker yang membuat apa misalnya kanker baik udara yang membuat saya kurang sehat seperti itu jadi jangan mengatakan kata-kata sakit kata-kata sakit coba untuk dihilangkan kemudian ada kata-kata saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya kemudian tiga hal penting dalam set up adalah sampaikan masalahnya ke Allah ikhlaskan hati untuk menerimanya dan pasrahkan kesembuhannya pada Allah tadi kan disini niatnya saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya itu ikhlas dan pasrah yang diutamakan kata-kata ikhlas dan kata-kata pasrah sampaikan masalahnya kepada Allah benar-benar kita seperti ngobrol sama Allah rasakan sakitnya apa emosinya apa itu disampaikan dengan hati kita kemudian setelah set up kita tune in tune in itu set up itu namanya artinya niat ya niat berdoa kemudian tune in tune in itu apa tune in adalah merasakan jadi merasakan sakitnya kita diam sejenak kita rasakan sakitnya fokus pikiran ke lokasi sakitnya berdoa dengan sepenuh hati ya Tuhan saya ikhlas menerima sakit ini saya pasrahkan kesembuhan saya padamu jadi rasakan sakitnya kemudian fokus ke lokasi sakitnya nah ini adalah titik-titiknya titik-titiknya dimulai dari kepala kemudian dimulai dari ujung alis kemudian dimulai dari pangkal alis kemudian ujung alis kemudian bawah mata kemudian bawah hidung bawah mulut bagian tulang diantara dada ini tulang dada kemudian di bagian bawah ketiak dan di bawah dada oke kita akan praktek ya oke yang pertama adalah kita melakukan set up dulu Bapak Ibu ikuti saya melakukan set up tekan bagian dada di atas jantung ya sekitar ya dekat jantung ini cari titik yang sakit terasa sakit kalau ditekan kemudian diputar berlawanan arah jarum jam oke ya kemudian setelah itu kita niat sambil niat misalnya Bapak Ibu merasakan sakit apa mungkin ada yang bisa kasih chat sakit apa misalnya kita akan coba untuk terapi bareng-bareng ya ya misalnya sakit apa coba di 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 chat ditulis di chat lagi sakit apa saat ini sakit fisik apa atau merasa gak enak badan atau masa pegel-pegel atau merasa apa misalnya mata pedi oke oke pusing harian padahal sudah banyak uang ini pusingnya karena apa nih pak gallery wedding ini pak siapa ya maaf namanya nah ini leher bagian belakang terasa berat oke Pak Yofi leher bagian belakang terasa berat yang lainnya Bu Laras ya kaki keseleo sudah sebulan sulit jalan oke Bu Sayli mau ngetik ini untuk sakit yang sedang dirasakan baik Pak Eko pusing karena dasarnya saya anemia oh ya baik baik ini masalah fisik semua ya rata-rata baik oke kita setelah kita merasakan sakitnya apa lokasinya dimana sudah sudah tahu ya sudah tahu lokasinya dimana kemudian ini skalanya skala sakitnya skala sakitnya dari 0 sampai 10 kira-kira berapa sudah tahu skalanya oke nah baik kita lakukan niat tadi ya kita mulai niat dulu ya Allah oke ikuti saya ya Allah walaupun saya merasakan misalnya apa tadi yang kepalanya pusing merasakan kepala saya pusing karena apa gak apa-apa karenanya karena apa misalnya karena apa sedang apa anemia tadi ya karena saya punya masalah anemia kemudian misalnya tadi Bu Yerda matanya sedang merasa perih merasa perih ya jangan bilang sakit tapi merasa apa gitu ya jangan bilang sakit oke dirasakan ya Allah meskipun saya sedang merasakan kepala saya saya sedang merasakan mata saya perih ya mata saya perih saya saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah saya dirasakan sakitnya ya Allah meskipun mata saya terasa perih saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah meskipun fokus ke sakitnya masing-masing ya niatnya ini saya memberikan contoh ya Allah walaupun mata saya terasa perih saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah sambil berdoa sambil benar-benar dirasakan ya Allah saya sebagai hamla ya Allah dalam hati ya ya Allah itu oke setelah kita niat tiga kali merasakan kemudian mulai taruh kedua tangan kita di atas paha dengan posisi relax kita lakukan yang namanya tune in ya kita lakukan yang namanya tune in relax sambil rasakan sakitnya rasakan bagaimana perihnya rasakan bagaimana kepalanya pusingnya rasakan bagaimana bagian kepala belakangnya terasa sakit rasakan semua sakitnya rasakan oke itu namanya afirmasi atau set tune in kita merasakan sakit kita setelah itu kita mulai melakukan tapping bismillahirrohmanirrohim dimulai dari titik yang pertama yaitu di atas kepala kita ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu sambil mengucapkan yang saya ucapkan ini ya ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah 3 kali ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah kemudian di pangkal alis ini pangkal alis ya ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah kemudian di ujung alis ya ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, Ya Allah Sebutkan ya, Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, Ya Allah Kemudian di bawah mata Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, Ya Allah Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu, Ya Allah tiga kali ya masing-masing titik ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah kemudian di bawah hidung ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah Kemudian di bawah mulut Di dagu Ya Allah Saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan Kesembuhannya padamu Ya Allah Ya Allah Saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan Kesembuhannya padamu Ya Allah Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah Saya serahkan kesembuhannya padamu Ya Allah Kemudian Di antara tulang yang menonjol Ini kan ada dua, pilih salah satunya Agak ke bawah Sedikit agak kebawah sedikit kira-kira 1 cm ya ini kan tulangnya menonjol kita agak kebawah sedikit tidak di posisi tulangnya ya Allah saya ikhlas saya pasrah di tulang yang menonjol ya tulang yang menonjol ini kan ada tulang yang menonjol ya di bagian leher kita nah itu pilih salah satunya dan agak kebawah sedikit sekitar 1 cm jadi tidak pas di tulangnya di bawahnya sedikit ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah saya ikhlas saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah kemudian di bawah ketiak kita di bawah ketiak ya Allah saya ikhlas, saya pasrah saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah, kalau dirasakan di ketuk-ketuk itu ada yang terasa sakit nah itu adalah titiknya ya Allah, saya ikhlas saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah kemudian di bawah dada di bawah dada kalau untuk ibu-ibu di pas di talibah, kalau untuk Bapak-bapak, maaf di bawah puting susu ya itu pas di bawah tulang rusuk itu ya Allah yang terasa sakit ya ya Allah, saya ikhlas, saya pasal saya serahkan sembuhannya padamu ya Allah, saya ikhlas, saya pasal saya serahkan sembuhannya padamu ya Allah, saya ikhlas saya pasal, saya serahkan sembuhannya padamu kemudian kita ucapkan kita seperti ini tangannya sambil mengucapkan Alhamdulillah, tarik nafas sambil mengucapkan Alhamdulillah tarik nafas yang dalam Alhamdulillah Herabil Alamin tarik nafas yang dalam Alhamdulillah Herabil Alamin tarik nafas yang dalam Alhamdulillah Herabil Alamin ya oke Alhamdulillah nah mungkin ada perubahan dari ininya dari rasa sakitnya tadi mungkin Bu Irda perubahannya tadi dari berapa sampai berapa bisa di chat oh ya maaf Bapak Ibu saya tadi kurang ini ya kurang satu ya tadi harusnya sebelumnya kita minum air putih dulu minum air putih supaya kita bisa apa air putih itu sebagai katalisator sebagai media supaya energi tubuh kita gak dehidrasi supaya kita gak dehidrasi dan supaya energi tubuh kita bisa lebih cepat untuk untuk proses terapinya Alhamdulillah dari 6 jadi 1 ya Alhamdulillah dari 8 jadi 5 baik nanti kalau coba di Ibu Irda itu matanya coba di kedip-kedipan apa di merem yang kuat sambil di melek itu apakah masih terasa perih banget mungkin sudah terasa lebih enak ya Abu ya Alhamdulillah dari 8 pusingnya jadi 6 ya Alhamdulillah nanti bisa diteruskan lagi baik baik oke ya Ibu Sayli ya Alhamdulillah ya Pak Fiki mungkin bisa di chat testimoninya ya Alhamdulillah ini ya rata-rata sudah mulai menurun ya sakitnya nanti bisa diterapi lagi sampai benar-benar nol atau sampai benar-benar hilang sakitnya apakah sifatnya permanen ya Insya Allah ini sifatnya permanen karena alumni kami yang sudah menerapi terus-menerus dia sakit yang kronis bahkan ada yang sakit jantung sakit struk sakit kanker tumor itu tumor sama kankernya mengecil mengecil dan perlahan memang gak sekali langsung ajaib gitu jadi keajaiban itu perlahan-perlahan gitu dan pasti sembuh pasti sembuh jadi ini adalah salah satu metode terapi ya salah satu ikhtiar bagi yang merasakan sakit yang sangat berat itu bisa menjadi salah satu ikhtiar nah kita bisa nanti kalau kita udah sering praktek ke diri kita sendiri ke keluarga kita bisa nanti bantu orang misalnya ada teman kita ada tetangga kita yang sakit fisik atau dia mengalami emosi kita bisa bantu dia kalau emosi gimana nah kalau emosi ini sama seperti tadi saya merasakan misalnya marah karena apa nah kalau emosi ada alasan ya karena misalnya dia cerita misalnya karena anaknya nakal saya merasa marah saya kesal atau karena suami saya sulit diajak ngomong gitu misalnya nah itu seperti itu jadi karena apa kalau emosi ada alasan ya karena apa kemudian kita bisa lakukan terapi ini ke orang yang sedang merasakan emosi atau merasakan trauma nah merokok itu juga termasuk emosi jadi kalau ada teman atau saudara kita yang merokok kita minta diterapi misalnya kita tanya mau gak rokoknya hilang nah bisa kita terapi dia gitu jadi seperti itu ya oke ini adalah sesi terapinya kemudian kita agar terapi itu efektif apa yang harus kita lakukan nah kita lakukan adalah nih ada lima kondisi hati untuk safe yang efektif apa aja yaitu kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah kemudian kusuh kusuh itu kita fokus ke sakitnya kita fokus ke emosinya kita fokus merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh sakit kita oleh emosi kita kemudian kita ikhlas ikhlas ya kita ikhlas menyerahkan seluruh proses penyembuhan itu kita menerimanya oh ikhlas menerima ya kita menerima sakitnya kita menerima emosinya menerima ya kalau pas seterah itu kita menyerahkan seluruh prosesnya kepada Allah proses sembuhnya kepada Allah kemudian syukur bagaimana kita bersyukur bahwa walaupun kita menderita sakit atau emosi atau trauma tapi kita masih ada hal-hal yang bisa disyukuri kita syukuri kita terima sakit ini gitu kemudian nah ini masalah kenapa kurang yakin kalau kurang yakin itu yakinnya bukan pada safe-nya tapi safe itu menjadi media terapi ya media terapi yakin bukan pada cara kita men-safe kita misalnya rapi orang nih apakah kita bisa menyembuhkan dia oh tidak bukan kita yang menyembuhkan tapi Allah kita bilang dia ini saya bantu ya tapi nanti Allah yang menyembuhin bapak atau ibu gitu nah namun pada kekuasaan Tuhan dan rasa kasih sayangnya jadi bukan kita yang menyembuhkan orang itu atau bukan diri kita yang menyembuhkan dengan cara safe-nya tapi Allah yang menyembuhkan nah kemudian kenapa kurang ikhlas misalnya kita kurang ikhlas kita sedari bahwa kita ini adalah hambanya kita menerima apapun kondisi kita baik itu sakit trauma emosi yang disebabkan oleh diri kita sendiri maupun di luar kondisi kita di luar apa yang kita perbuat itu udah menjadi takdir kondarullahnya maka kita terima dulu kita sadari bahwa kita ini sebagai hamba jadi kita menerima apapun yang terjadi dalam diri kita memang gak mudah tapi kita terima dulu kemudian kusyu kusyu itu fokus jadi bayangkan anda itu bayangkan bagaimana bapak ibu itu menerapi diri sendiri maupun menerapi orang lain itu karena ada Allah gitu bukan karena safenya bukan karena cara terapinya tapi karena Allah itu bayangkan bahwa kita dilihat sama Allah bahwa Allah hadir saat proses terapi itu bahwa Allah ada di depan kita Allah ada di di saat kita sedang melakukan terapi jadi seperti kita dan Allah itu dekat gitu jaraknya kan ada sebuah ada firman Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini dekat sesungguhnya aku ini dekat sedekat urat nadi ya kan urat nadi kita nah jadi bayangkan Allah itu dekat dengan diri kita kemudian kurang pasrah ya kurang pasrah ini misalnya kita ini misalnya bayangkan kalau dalam kondisi yang sedang terjepit kita butuh pertolongan Allah jadi kita memasrahkan segalanya kita ya letting go kita bilang ya Allah terserahlah engkau ingin menyembuhkanku atau tidak gitu di dalam hati kita bilang ya Allah terserah padamu ya Allah gitu itu akan membantu proses terapi kita agar lebih efektif kemudian kurang syukur kurang syukur jadi sadari walaupun kita memiliki kita memiliki banyak masalah tapi ada seribu nikmat bahkan tidak terbatas nikmat yang sudah kita rasakan sudah kita terima dari Allah ya bahkan sebelum kita lahir kita sudah menerima nikmat-nikmat itu yang Allah berikan ya itu kita walaupun kita sedang sakit kita trauma kita emosi kita coba untuk mensyukuri dulu nih apa yang sudah kita terima jadi proses yang disingkat yakin ikhlas kusuh pasrah dan syukur ini namanya adalah YK YIKPS ya yakipas ya yakin ikhlas kusuh pasrah dan syukur YK YIKPS YIKPS ya yakipas yakipas gitu ya kita ingat aja ini yakipas ini yakin kusuh ikhlas pasrah dan syukur proses yang paling ampuh sebenarnya dalam berdoa ya Fafais bilang sendiri bahwa hasil penelitian juga nih bahwa apa nih yang paling powerful dalam berdoa ternyata adalah rasa syukur jadi kalau kita berdoa dengan rasa syukur yang banyak yang mendalam kita proses penyembuhan itu akan lebih cepat bahkan metode sekarang orang barat itu menggunakan namanya gratitude metode penelitiannya namanya gratitude bahasa Inggrisnya gratitude itu adalah bersyukur jadi sampai kemarin corona Amerika mengatakan hashtagnya dalam hashtagnya American gratitude gitu Amerika bersyukur gitu jadi itu di tengah kondisi terjepit apa yang patut disyukuri itu yang perlu kita latih kita proses latihan ya nah Alhamdulillah training kita sudah selesai ini Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan materinya dari materi cara tepi dari materi yang lainnya nah ini daftar referensinya ya jadi mengutip dari daftar referensi buku Bapak Is dan juga dari dari materi pelatihan baik Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan jadi kita materinya sudah selesai proses terapinya sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di hand out yang saya berikan di whatsapp itu ada gambarnya jadi bisa nanti dipelajari lagi kalau ingin bertanya boleh silahkan di whatsapp ya Pak Adi Pak Eko Adi ya bisa diketik saja nah kalau menghilangkan memori atau masa lalu itu itu ada lagi teknik yang namanya 3P personal procedure ini tahapan pelatihan berikutnya yang lebih advance ini sebenarnya dilakukan secara offline kalau online bisa tapi untuk masalah yang tidak berat jadi masalah yang ringan saja misalnya mengingat apa kurang bisa memaafkan orang lain karena apa tapi kalau masalahnya sudah berat misalnya saya trauma ketemu orang itu nah itu harus secara offline gak bisa online nah ini nanti kita pelajarin di kelas sesi kelas lain ya kelas training yang lebih advance kemudian ada beberapa tekniknya yang dari safe itu adalah ada teknik cinta segitiga bagaimana kita berdoa antara kita Allah dan orang lain kemudian ada teknik deep safe kemudian bagaimana cara kita mengafirmasi berdoa dengan cara membayangkan apa yang ingin kita raih itu deep safe kemudian ada surrogate safe itu apa itu safe jarak jauh nah ini yang banyak di pelajarin alumni safe jarak jauh ini kenapa karena ini bisa kita melakukan safe tapi tidak ketemu orang yang misalnya keluarga kita di kampung halaman atau teman kita atau dimanapun itu kita bisa melakukan terapi ini lewat lepon nah itu diajarkan juga tapi ini level advance nanti ada pelatihannya lagi jadi kalau untuk memori itu tadi bisa tapi ada caranya yaitu 3P tadi dengan membuang sampai-sampah emosi namanya oh iya sebelum di terapi kita minum dulu sebenarnya tadi harusnya minum air putih dulu kemudian setelah kita minum air putih baru kita melakukan proses terapi nah minum air putih itu bisa kita doakan dulu yang agamanya islam ya kita bisa berdoa bismillahirrahmanirrahim dan al-fatihah atau boleh ditambahkan surat lainnya yang surat-surat rukiyah misalnya surat kul ya 3 kul itu kulhu kul auzirul bilfalak sama kulnas kemudian sama ayat kursi bisa juga ditambahkan itu kemudian kita minum jadi ada proses penyembuhannya di ayat juga bisa ya sambil kita minum udah kita minum kemudian kita terapi baru melakukan terapi itu apa supaya lebih efektif supaya kita saat proses terapi itu gak dehidrasi misalnya kita keringetan saat proses terapi itu karena apa namanya energi toksinnya keluar semua bisa seperti itu keringetan kemudian memudahkan proses energi itu tersalurkan di tubuh kita karena air itu kan media ya media di dalam tubuh kita itu 70% terdiri air jadi kita minum air putih itu supaya lebih efektif saat diterapi gitu ya itu ya itu adalah reaksinya benar jadi itu bisa saja itu reaksi energi negatifnya keluar itu alhamdulillah jadi sendawa itu juga apa energi negatifnya itu keluar itu proses bagaimana energi yang tadinya negatif itu keluar pelahan-pelahan melalui sendawa melalui apa batuk atau melalui apa misalnya peringetan nah itu juga salah satu cara energi negatif itu keluar dari tubuh kita dan juga tubuh kita memulihkan memulihkan kembali yang tadinya negatif menjadi positif itu cara tubuh kita namanya kalau di psikologi defense mekanismnya jadi tubuh kita itu punya mekanisme bertahan gitu sel-sel tubuh kita itu mulai merespon mulai merespon supaya berubah jadi lebih positif oke mungkin ada yang ingin tanya lagi ya jadi nanti di pelatihan berikutnya itu ini kan namanya pra-training safe healing class ya jadi ini pra-training saya mengajarkan sedikit ilmu tentang safe untuk lebih dalamnya lagi nanti ada kelasnya ada kelas pelatihannya lagi untuk lebih advance namanya safe for total healing jadi total healing bagaimana benar-benar secara keseluruhan kita banyak metode safe ini kita pelajarin dan kita praktekan bersama-sama nah disini kan saya mengajarkan safe versi singkat kalau nanti safe for total healing secara total kita akan belajar safe versi lengkap nah di versi lengkap ini kita bisa belajar untuk mengatasi trauma ada tekniknya tekniknya bagaimana mengatasi trauma nanti diajarkan kemudian bagaimana membuang sampah emosi kita nanti diajarkan juga nah kemudian bagaimana apa namanya bagaimana kita sebentar ini belum di ini ya belum di off ya bagaimana kita melakukan doa cinta segitiga bagaimana kita melakukan surrogate safe oh ya kalau doa cinta segitiga itu ada di training safe untuk keberuntungan ada tuh kalau kita nanti yang healingnya saja itu belajar bagaimana safe untuk jarak jauh bagaimana safe untuk anak-anak bagaimana safe untuk ya versi lengkap safe versi lengkap bagaimana untuk membuang sampai emosi bagaimana kita membuat jurnal syukur nah ini kita nanti ada di training yang lebih lengkapnya nah kira-kira bapak ibu disini pengen gak ikut training yang lebih lengkapnya nih ya jadi nanti kita bisa sedikit ulas tentang merokok dan narkoba sebenarnya untuk terapi dengan safe versi singkat juga bisa untuk merokok ya kalau narkoba kan dia ada faktor emosinya ya traumanya mendalam jadi itu nanti diajarin di safe total healing gimana caranya mengatasi trauma karena narkoba gitu kan narkoba itu kan dia udah merusak sel syaraf otak jadi dalam prosesnya sendiri nanti ada tekniknya teknik untuk memulihkan kembali ya sel-sel syarafnya itu trauma-traumanya nanti ada tekniknya namanya EMDR yang tadi metode itu EMDR itu teknik untuk mengatasi trauma EMDR itu adalah eye movement maaf saya agak lupa eye movement pokoknya dia berhubungan dengan bagaimana gerakan mata ini terapi mata ini gerakan mata ini bisa untuk memulihkan trauma gitu lalu dipelajarin di safe versi lengkap oke ya bisa nanti di group akan saya share safe versi lengkap ya ya nah kalau safe versi lengkap itu insyaallah ilmunya lebih lengkap dan ada biayanya juga nah insyaallah ilmunya lebih lengkap dan ada biayanya ya cukup murah dibandingkan kita belajar training offline cukup murah jadi hanya sekitar 359.000 saja untuk biaya pelatihan versi lengkapnya nanti dapat sertifikasi dari logos bapak ibu sudah tergabung dalam ini ya sudah tergabung dalam komunitas safe internasional ya jadi alumni kita gak hanya di Indonesia tapi juga ada di luar negeri kemudian dapat apa lagi nih dapat link atau video jadi nanti belajar langsung dengan Pak Faiz kita belajar pakai video dari Pak Faiz nah nanti akan dijelaskan lebih detail tentang safe versi lengkap kemudian apa itu JK IPS nah itu ada di video-videonya kemudian ada apa lagi ada dapat modul dan voucher diskon pelatihan nah kalau ini sekarang ini sebenarnya safe sedang ada program pelatihan langsung dimentorin sama Pak Faiz sendiri selama tiga hari jadi beli buku buku terbarunya Pak Faiz yaitu strong and happy kemudian di mentori Pak Faiz selama tiga hari apa aja materinya materinya selama tiga hari itu adalah ini jadi ada apa aja materinya ada terapi dan konsultasi safe online jadi terapi dan konsultasi dengan Pak Faiz langsung untuk safe online kemudian ada bagaimana menaklukkan krisis lima dimensi ini hops kemudian ada jadi saudaga selalu untung bahagia dunia dan akhir nah ini diajarin tentang luck factor nah ini paket buku sebenarnya paket buku dan paket safe lengkap berapa biayanya biayanya sih lumayan murah dibandingkan kita mengikuti pelatihan offline berapa nah ini jadi cukup dengan 799 ribu itu sudah dapatkan safe versi lengkap ilmu safe versi lengkapnya ada surrogate safe ada safe untuk anak-anak ada safe untuk ini ya safe untuk safe compassion safe compassion itu bagaimana kita cara kita mencintai diri kita sendiri bagaimana kita membuang santah emosi nah ini 3P nanti kita akan ajarkan ini kemudian ada jurnal syukur bagaimana kita membuat jurnal syukur nah ini safe sedang mengadakan gerakan namanya topel syukur topel syukur nah ini jadi kita setiap hari disuruh nulis bagaimana cara membuat jurnal syukur dan topel syukur nah jurnal syukur ini enggak kita mengatakan oh saya bersyukur atas ini enggak seperti itu aja tapi kita rasakan dan kita tuliskan gitu apa yang udah kita lakukan apa yang udah kita rasakan hari ini nah itu nanti diajarin gimana caranya nanti ini semua sangat murah Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan ilmu yang didapatkan luar biasa dari Pak Faiz langsung nanti Bapak Ibu dapat tiga tiga apa webinar ya tiga webinar diajarin gimana cara jadi beruntung itu ada di sodagar nih ada di materi sodagar nah ini semuanya nih dapat apa tes psikologi juga Bapak Ibu bisa tahu saya ini tipe aktualisasinya dirinya gimana ya saya ini tipe kelebihannya potensinya gimana ya ini diajarin sama Pak Faiz langsung kemudian ada audio subconsciousness prayer jadi audio alam bawah sadar ini audio ini di Amerika sendiri itu sangat mahal jadi buat audio alam bawah sadar itu biayanya sangat mahal tapi Pak Faiz memberikan dengan harga yang cukup murah disini namanya logos prayer atau logos doi fully kemudian ada audio bagaimana kita bisa menerapi diri kita membuat diri kita kebal dari krisis ya terus Bapak Ibu nanti juga bisa jadi afiliasi bisa menjual lagi apa produk safe ini buku ini keuntungannya itu kalau ikut yang dengan buku ya dengan harga 700 tadi ini kan 700 itu sudah ikut buku dan materi training safe online kalau training safe online saja harganya 359 kalau sama bukunya 799 tapi sudah dapat banyak manfaat jadi nanti bisa ikut afiliasi afiliasi ini apa Bapak Ibu bisa menjual bukunya kemudian dapat komisi sebesar 50 ribu dari situ nanti Bapak Ibu bisa ikut pelatihan secara gratis senilai 7 juta jadi Pak Paes ini sedang mengadakan tahun ini program ini buku dan juga program pelatihan senilai 7 juta bisa dapat gratis dengan cara menjual bukunya ke orang lain ini udah alumni udah banyak nih bergerak jadi kemarin dia awal-awal bulan April eh bulan Mei ya pas puasa itu Pak Paes launching kemudian alumni ini udah mulai bergerak ada yang dapat gratis dan saya sendiri salah satunya dapat gratis pelatihan senilai 7 juta itu coba kalau kalau gak ikut itu saya mungkin gak punya dana ya untuk ikut senilai 7 juta itu tapi karena ada ini ada program afiliasi ini saya Alhamdulillah dapat nih jadi itu program 7 juta itu Bapak Ibu 100 hari di mentoring mentoring ya bukan latihan sekali seperti ini ya di mentoring sama Pak Faes langsung sama coach-coach berpengalaman dari SEF jadi itu nanti kita bisa dapat itu nah itu adalah untuk training online lanjutan kita juga dengan program yang terbarunya ya mungkin mungkin ada yang ingin ditanyakan ya ada yang ditanyakan ya semuanya dapat sertifikat yang paket buku itu dapat yang paket training online juga dapat jadi dapat dua nah kelebihannya adalah kalau yang paket buku dan training online jadi kita udah belajar SEF ini hanya diajarkan oleh para trainer seperti saya jadi Pak Faes udah gak mengajarkan langsung tentang SEF dia fokus sekarang lebih ke program-program lanjutan nah jadi SEF online ini diajarkan nanti kita belajar lengkap versi lengkapnya kemudian sama buku itu kalau dua ya kalau satu aja misalnya SEF online-nya dulu gak apa-apa harganya biayanya Rp359.000 kalau yang untuk buku dan training online itu Rp799.000 ya nah schedule terdekat nanti di minggu depan minggu depan itu kita akan belajar training online yang versi lengkap hari Sabtu hari Sabtu seperti ini lagi training online tapi waktunya lebih lama 4 jam waktunya lebih lama kita akan belajar itu secara lengkap materinya lengkap gitu yang tadi saya sebutkan bagaimana bisa menerapi jarak jauh bagaimana untuk terapi anak-anak terapi anak-anak dengan orang dewasa beda jadi ada bagaimana nanti kata-katanya itu beda terus bagaimana nanti pembawaan kita itu diajarkan di situ yang paling menarik terapi jarak jauh ini kita bisa menerapi orang tanpa kita ketemu orangnya itu diajarkan juga itu tadi materi-materi yang akan kita dapatkan ada ingin bertanya lagi ya mungkin kalau ingin nah di pertengahan bulan Juli ini ada lagi tapi untuk training yang versi apa namanya webinarnya itu itu mengikuti jadwal jadwalnya Pak Faiz sendiri nanti gitu kalau untuk training online nanti akan ada lagi di bulan Juli nanti ada lagi kalau untuk training online dengan saya kalau untuk yang bukunya nanti jadwalnya menyusul itu Pak Faiz karena lagi ngisi yang training ini yang selama 100 hari ini mentoring 100 hari gitu tapi supaya Bapak Ibu bisa ngikut lebih cepat supaya bisa ikut training yang mentoring itu bisa nanti apa karena ini kan dimulai tanggal 16 Juni 18 Juni tapi maksimal tanggal 16 Juni untuk yang 100 hari itu sebenarnya tapi nanti ada lagi sih ada lagi tapi ngikutin jadwal Pak Isnya sendiri dari Logosnya gitu itu lengkap banget jadi 100 hari benar-benar kita di mentoring itu memang mahal sih seharga 7 juta tapi kita nanti bisa dari afiliasi ngajakin orang beli buku kita bisa dapet komisi dari situ insyaallah dapat gratis gitu kayak saya juga dapet gratis Alhamdulillah dari buku itu nah mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi apa ingin ikut dulu yang pelatihan versi lengkapnya ya boleh jadi nanti yang bukunya mengikuti jadwal selanjutnya karena bulan Juni sebenarnya udah mulai Juni tanggal 18 20 18 sampai 20 itu udah mulai untuk yang awal-awal sampai Desember nanti itu program pelatihannya full ada dari logosnya mungkin ingin tanya lagi seputar resep ada yang ingin tanya lagi kira-kira ingin ya ikut yang versi fullnya bisa nanti kita di WA lagi kita bisa ngobrol di WA oke bapak ibu ada yang ingin ditanyakan lagi oke oke Pak Yofi ini semangat ingin ikut oke yang buku ya nanti langsung langsung sama Pak Faiz 3 hari webinar tapi jadwalnya menyusul karena Pak Faiz memang lagi fokus ke pelatihan yang 100 hari ini baik Alhamdulillah baik 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 Bapak Ibu Alhamdulillah ya semangat semua ini pengen belajar ya insya Allah nanti akan ada pelatihannya lagi ya training online yang versi lengkapnya nanti saya kabarin jadwalnya untuk yang terdekat ini jadwalnya sabtu depan kalau bulan Juli nanti ada lagi baik terima kasih sudah mengikuti pra-training ini Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat ya terima kasih Ibu Irda terima kasih Ibu Sayli Pak Viki Pak Yofi Ibu Lara Ibu Renada tadi Pak Eko Adi sudah left dulu ya ya terima kasih Pak Eko sudah hadir ke pelatihan ini Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu dipraktekan terus ya inti dari semua pelatihan yang Bapak Ibu ikuti webinar dan sebagainya itu adalah dipraktekan apalagi ini kan proses terapi ya jadi kalau dipraktekan terus-menerus insya Allah bisa bantu banyak orang selain bantu banyak orang kita bisa dapatkan tunjiki tambahan bisa saja dari situ nanti orang akan membayar kita misalnya setelah kita terapi nah itu tunjiki tambahan untuk Bapak Ibu insya Allah nah terima kasih kita akhiri training kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik 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 sekarang boleh left boleh left hai hai Terima kasih.